Buat kalian yang sedang cari rumah area Kutisari atau Surabaya Selatan Kalian mau lihat video yang satu ini guys Di belakang aku ini ada 3 rumah baru Yang lokasinya strategis banget dalam perumahan Rho Jalan Utama dan lokasinya enak banget Deket sama Kampus Petra Deket sama Rokun Tindusi dan juga Trans-Sycon Mall Nah, lokasinya ini premium banget Jadi buat yang penasaran dalam perumahan setiap pas Simak videonya sampai selesai Nah guys, sekarang aku mau nge-review ada 3 rumah baru Yang lokasinya ini ada di Surabaya Selatan Lebih tepatnya area Kutisari Ini masuk dalam gate perumahan ya Dan gate perumahannya itu di depan sini guys Jadi cuma 50 meter aja dari gate perumahan Dan ini sesuai 1 gate ya Jadi pastinya keamanannya terjamin banget Dan kalau kalian lihat Rho Jalan Utama dari rumah ini pun cukup besar Ini bisa sampai 4 mobil Nah, sebesar ini nih Ya Perumahannya pun juga Kalau boleh dibilang Salah satu perumahan elite yang ada lokasinya di Surabaya Selatan Jadi 3 rumah baru Modelnya seperti ini guys Nah, setelahnya 2 rumah ini sudah pakai pager Tapi masih agak kotor Tapi yang lumayan bersih itu yang ini Yang perlu dipasang pager Ya Konsepnya modern Minimalis seperti ini Tapi punya desain dalam yang cakep banget guys Ya Lokasinya ini juga enak banget Karena apa Ini dekat sama Kampus Petra Kurang lebih sekitar 10 menitan lah Kemudian dekat sama rumah sakit royal 5 menitan Dekat sama Rokan Industri 15 menit Dan juga Dekat sama Area Trans Icon Mall Nah, itu kalau Trans Icon Mall Kurang lebih jaraknya sekitar Ya, hampir 20 menit 16-20 menit Dimensinya lebarnya 6 Panjangnya 17 Dengan los bangunan 175 Nah, jadi ini cocok banget Kalau kalian mau carikan anak kalian rumah Untuk kuliah Petra Ini cocok banget Ya Karena selain kamarnya yang cukup banyak Ini lokasinya juga enak banget Masuk daerah perumahan Jadi aman Atau mau buat kalian yang sudah kerja di area rumput industri Cari rumah Supaya nggak jauh-jauh dari tempat kerja Ini juga cocok Kenapa? Kalau untuk anak sekolah Sudah ada area Petra 5 ya Dan juga Kalau mau Petra Artisia Yang daerah Pokcan Juga deket banget Masian Jadi ini Kalau untuk tinggal keluarga Nyaman banget sih Nah Untuk pagetnya kita bahas dulu Dia pakai 4 pesi Seperti ini Yang bisa di Tarik ya Jadi ditarik Keluar seperti ini Jadi Didorong ini Supaya nanti Dia bisa Melebar Nah Untuk area Aksesnya Eh sorry Carpotnya Dia dimensinya 5,5 x 5 meter Ya Jadi bentuknya Seperti ini Jadi kalau mau Buat mobil Dua mobil besar Masih cukup Masih nyaman Dan di area Kanannya ini Dia suka kasih Taman kering Seperti ini ya Nggak terlalu besar-besar Dan di area depan sini Dia juga sudah siapin Area untuk rumah pompa Dan juga area tandon Yang ada di sini Ya Untuk bak sampah Dimana Belumnya Kalau bak sampah Kalian tinggal pasang Bak sampah yang dari S2R Taruh di depan Jadi sudah cukup Ya Nah Rumah ini Punya dua akses Ya guys Jadi di sisi kanan Dan di sisi kiri Nah Kebetulan yang sisi kiri Ini mungkin belum dipasang Ya Ini fungsinya Untuk area dapur kotor Serta area cuci-cuci Nah Ini area cucinya Di sini Ya Ini area dapur kotornya Nah Kalau boleh dibilang Untuk Penempatan kompor Kalian bisa taruh sini Karena nyeroknya Pasti nyerok ke dalam Sudah dilukami dengan sink juga Dan Di sisi sini Bukannya terpunggungan Asisten Yang ada di samping sini Ini dimensinya Kurang lebih sekitar Dua kali duaan Ya Lengkap dengan Kamar mandi dalamnya Supaya nggak pengap Dia sudah kasih jendela nih Di arah depan sini Nah Tinggal dikasih Gordon aja Nah Kalau untuk pintu masuknya Dia cukup besar ya Konsepnya dia pakai Pivot door Jadi pivot doornya nih Dia nggak pakai Apa boleh dibilang Kusen Langsung Pintu full utuh Seperti ini Jadi dikasih Yang sennya Atas sama bawah aja Ya Ini Kurang lebih lebarnya Sekitar satu Hampir satu setengah lah ini Ya Cukup besar Nah Kalau kita masuk ke dalam rumah ya Ini sudah Konsepnya open switch Kayak rumah Sekarang pada umumnya ya Karena kan Kalau kita kasih sekat-sekat Tambah jadi kelihatan kecil Untuk granitarnya Dia pakai Wismasati Warnanya ini Warna Kurang lebih Warna krem ya Berserat seperti ini 60x120 Nah Untuk ke arah dapur Itu aksesnya Dia kasih Kusen aluminium Seperti ini Dengan kaca Supaya kesannya Nggak terlalu sempit Nah ini Area dapurnya Dia bisa langsung masuk ke sini Nah untuk sisi sini pastinya Untuk area kulkas ya Nah Ini juga sudah Pelafonnya kalau kalian lihat Sudah dikasih spotlight Seperti ini Sebetulnya sudah dirancang Serbunya rupa Jadi supaya kalian bisa Desain itu sesuai dengan kebutuhan Nah Spotlightnya pun juga sudah ada Untuk di area TV Yang ada di sini Dan untuk area dining gimana Sebetulnya area dining Lebih mepet ke arah sini Lebih ke arah dapurnya ya Dekat arah dapur Untuk lantai satu Juga sudah disediakan Satu kamar manti Posisinya tepat bawah tangga Nah ini Dia sudah full granital Ya Sampai ke atas Ini untuk eksosinya Dia taruh di baliknya sini sih Supaya nggak Kelihatan banget Dan ini speknya Sudah menggunakan Toto Ya Menarik banget Di lantai satu Juga juga Sebetulnya ada space lagi Kalau kalian mau pakai Untuk storage itu Bawah tangganya ini Kalian bisa tutup lagi Jadi sebuah storage kecil Buat simpan-simpan alat-alat Masih oke banget Dan di tengah-tengahnya Dia kasih inner kodiat Karena rumahnya ini Full bangunan guys Jadi supaya Siluasi udara Pencahayaan Tetap optimal Jadi dia tetap Kasih inner kodiat di sini Nah ini Finishingnya Dia pakai kamprot Di pembatas balkang Di sini Dia full loss Sampai atas Nah ini Tamannya pun Dia nggak kasih yang besar-besar Cuma sekedar kasih Penghijauan Jadi dikasih pot besar Kemudian Dia juga sudah siapin Saluran pembuangan Di situ Dan dikasih Batu putih-putih Itu sama lampu sorot Cakep ini Area inner kodiatnya Ya Di lantai satu Dia juga sudah dilengkapi Dengan satu kamar tidur Nah ini kamar tidur Di lantai satu Dimensinya kurang lebih Sekitar Untuk area Lanjangnya Sekitar 3x3an Dan area Wardrofnya Area wardrof ini Yang terhubung Dengan sini Dengan area inner kodiat Itu kurang lebih Sekitar Hampir 4 meteran Jadi Setelah area Lantai bawah ini Kamar tidurnya kurang lebih Sekitar 13-14 meteran Jadi cukup besar Betulnya Cocok banget Kalau Kamu ada orang tua Yang mau tinggal di sini Ini Tidak sempit lah Nyaman lah Mas Nah Untuk rumahnya pun Dia sudah dikasih bonus AC Bonus AC sudah dapat Dan Untuk Elektrikalnya Dia sudah pakai Yang merek Hero Jadi Yang biasa-biasa Terus Untuk area tangga Dia sudah dimodel Seperti ini Modelnya ini Dia pakai Granital Motif kayu Kurang lebih sekitar 1,5 Yang ini Satu setengah Yang atas ini Mungkin 1,2 Nah Yang paling niat itu Yang di sini Jadi Meskipun dia Tidak ada reeling Dia tembok Pembatasnya ini Yang untuk Sisi Kirinya ini Dia sudah full Comfort Dari atas Sampai bawah Niat banget Ini Dan dikasih Skylight Memang tidak full Jadi di ujung Atas ini Dan di ujung situ Dan dia juga Ada satu lampu sorot Ini Menarik banget Karena Jarang Ada orang Yang Untuk rumah Seperti ini Yang ukuran segini Dikasih Tekstur-tekstur Seperti ini Itu Mahal Jadi Finishingnya Ini kalau boleh Beliau Flex banget Nah Di rantai 2 Ini juga ada Space kecil Kurang lebih Kalau kita ngomong Sekitar Hampir 9 meter Kalau kalian mau Bikin living room Lagi juga bisa Nah ini Sudah disiapin Sisi punya Area duduk-duduknya Sudah dikasih Pembatas disini Kalian kasih Meja kecil Atau kursi kecil Disini Enak banget Mas yang masih Buat nyantai-nyantai Karena disini Sudah ada Satu area taman kering Ini pakai Sliding Aluminium Ini kalian kasih Area taman kering Disini juga Enak banget Untuk view-nya Ini juga sudah Disiapkan tangga Monyet Fungsinya apa Ini untuk Maintenance semua Ini lebih gampang Jadi Outdoor-outdoor Kalian taruh atas Sama mungkin Kayak Tandon atas Tambah lagi Atau gimana Itu Maintenance-nya pakai Ini lebih gampang lagi Dan ini Pembatasnya juga Teksturnya pakai Kamprot Niak Pol Sudah Nah Di lantai dua ini Sudah ada Dua kamar tidur Ini kamar tidur yang pertama Ini kamar tidur anak Ini dimensinya Kurang lebih sekitar 3x5an Jadi ini cukup besar Banget untuk kamar tidur anak Dan ada kamar anak Berikutnya disini Tapi yang khususnya Sisi-sini Dia ada balkonnya Untuk dua kamar tadi Dia sudah sediakan Satu kamar mandi luar disini Speknya juga sama Dia juga full toto Dan juga sudah ada Exhaustnya yang ada disitu Nah ini area master bedroomnya Master bedroomnya Kalau kelihatan sih Memang Agak Ketekuk-tekuk ya Jadi maksudnya Jadi Belok-belok Kurang main cukup belok-belok Tapi Ada tujuannya Jadi Kalau kita lihat Area wardrobe nya itu Kalian bisa taruh disini guys Wardrobe nya taruh disini Ya Meja areas taruh disini Ya Dan area rangang Taruh sebelah situ Nah ini juga sudah dikasih Biden lamp seperti ini ya LED Karena ini terhubung dengan Sirkulasi udara Di area tangga Tapi sebenarnya Sirkulasi utamanya itu Masuk di area inner courtyard nya Disini guys Nah Ini terhubung area Inner courtyard yang ada Di lantai satu Jadi dibuka ini aja Udaranya pasti sudah Ngalir Nah untuk area tv nya Bisa taruh disini Sudah disiapin Kalian tinggal siapin Backdrop aja lah Buat tutup sedikit area Jendelanya Tapi tutup Bisa dibuka Nah master bathroom nya itu juga ada disini ya Ini juga sama Full spek nya Toto Nah ini Sudah dikasih Area untuk Exhaust dan juga Eden lamp juga disitu Nah ini Ini juga sudah dikasih Area untuk Sirkulasi udara juga Jadi sudah Ditata sedemikian lupa Menarik banget Nah Ini Di angka 2 M'an rumah nya Lebih tepatnya sih Di 2,3 Menurut kalian Membutuhkan gak Spil di komen dong Nah Buat kalian yang membutuhkan informasi Lebih lanjut Jangan ragu-ragu Segera hubungi di Nomor ku ada di video ini Link juga ada di bio Like dan share video ini Dan Share ke temen kalian Yang membutuhkan See you On the next video